Halo para lovers, kita ketemu lagi hanya di bintang saint, bincang kita asik kita jumpa lagi dengan seputar sains yang tentunya bikin kamu-kamu semua penasaran sekarang kita undang sobat kita dari P4TKIPA, kita akan bertanya-tanya seputar sains beliau ini latar belakangnya biologi dari Institut Teknologi Bandung yang lebih mengetahui tentang apa itu virus sekarang kita panggil dulu ya, kita telepon dulu, kita bincang-bincang sedikit tentang virus ya oke, kita panggil Halo, halo, Assalamualaikum dengan kakak Eka Danti betul ya oh iya, ini kakak Arita ya apa kabar kakak Arita Alhamdulillah baik, sama-sama ya nah, sobat-sobat ini tuh kak Eka Danti lulusan biologi ITB betul ya, kak Eka Danti ya iya iya ganggu sedikit nih sekarang namanya S.I.T.H oh, S.I.T.H ya oh iya, saya juga baru tahu nih ya rekan-rekan semua para lovers, kita bincang sains kali ini topiknya tentang virus ya baik, kak Eka Danti, kita boleh dong tanya-tanya sedikit ya tentang apa sih yang ingin diketahui tentang virus saat ini, boleh ya boleh, boleh, mudah-mudahan bisa jawab ya kita ngobrol aja, gak apa-apa ya kita sharing inilah berbagi ilmu-ilmu sedikit ini nih oke kita tuh kan sekarang sedang pandemi COVID-19 ya merupakan isu-isu yang memang di dunia itu lagi banyak lah diperbincangkan gitu ya virus ini terkenal banget gitu ya di dunia tapi kita sendiri gak tahu virus itu apa sih gitu ya nah, sekarang kita mau bincang sedikit nih dengan kita panggil kakak aja gak apa-apa ya oh iya, terima kasih kakak Ita kakak Eka Danti ini ngomong-ngomong alumni biologi eh, biologi ya dulu namanya ya rahasia aja ya rahasia aja ya, angkatan berapa ya oke pertama-tama nih kita mau nanya nih karena ramai diperbincangkan di seluruh dunia ya nyebut-nyebut virus ini kira-kira virus itu sebenarnya apa sih gitu ya pengertian virus itu sendiri apa sih gitu ini makhluk yang kita tahu sih makhluk kecil yang emang berbahaya gitu apa selalu berbahaya gitu virus-virus itu kalau udah ahli biologi itu menyebutnya antrak mati dan tidak kenapa? karena virus itu terdiri dari sel yang lengkap ya dia hanya serubung kemudian ada materi di sel ya bisa RNA atau DNA kemudian dia baru bisa bereproduksi kalau dia ada di dalam tubuh makhluk hidup yang cocok atau kita sebut inang dan satu lagi yang unik dari virus itu dia bisa dikristalkan karena dia struktur kimianya sangat sederhana ya jadi dia bisa dikristalkan itu tidak bisa untuk sel-sel hidup yang lain jadi virus itu sebenarnya secara tubuh sangat lemah tapi justru dengan sederhananya itu dia juga bisa sangat cepat menimbulkan gara-gara ya menimbulkan penyakit jadi virus itu makhluk yang ya antara hidup dan mati lah bisa disebut seperti itu dan kecil sekali ya ukurannya unik banget ya unik banget ya antara hidup dan mati itu seperti apa iya unik sekali untuk virus covid-2 ini misalnya yang bikin gara-gara ini corona virus 2 ini dia cuma 100 nanometer 100 nanometer itu kalau misalnya ada penggaris 1 mili itu ya ada penggaris ada ukuran 1 mili kan tuh disitu ya kaita ya itu 1 mili itu bisa menguat 10.000 butir apa butir ya butir virus 10.000 molekul virus covid itu kecil sekali kan itu bisa dilihatnya pakai apa tuh kak danti itu orang bisa melihat itu pakai apa lihatnya ya kak Eka ya ya karena sekarang kan sudah ada teknologi ya ilmu IPA itu tidak bisa berdiri sendiri atas bantuan ahli-ahli fisika si virus itu bisa dilihat pakai namanya mikroskop elektron mikroskop elektronnya juga mikroskop elektron yang bukan sekedar untuk melihat bakteri atau isi sel ya tapi sampai benar-benar melihat ya yang setengah-setengah kecil itu ada ada alatnya ya ada alatnya ya tapi kalau mikroskop nggak bisa ya kak Eka ya mikroskop biasa tidak bisa oh nggak bisa ya mikroskop elektron itu teknik melihatnya saja khusus ya itu benar-benar teknologi yang canggih itu terus kalau nih kan sering juga nih orang sakit ini bukan sama virus tapi sama bakteri bukan sama bakteri tapi sama virus nah itu bedanya apa nih virus sama bakteri tuh kalau gejala sih sebenarnya bisa sama ya gejala misalnya TBC itu penyakit paru-paru juga tapi penyebabnya kan bakteri kalau ini penyakit yang terutama mengenai paru-paru ya kalau si covid ini mengenai paru-paru tapi penyebabnya virus kalau dari segi gejala kelihatannya sih mungkin orang tidak bisa memastikan sebelum ada pemeriksaan kimiawi ya tapi kalau secara makhluk hidup nih secara makhluk hidup bakteri sama virus itu bedanya apa sih ibu eh ibu kakak ya lupa saya kalau bakteri itu satu sel utuh jadi dia ada selubungnya ada organel-organelnya kalau kita kan manusia itu kan banyak sel ya ada punya organ organ atau organnya kalau bakteri itu misalnya satu sel nah dalam satu sel itu tapi ada organel tapi dia eh makhluk hidup bukan kalau bakteri bakteri makhluk hidup kalau virus antara makhluk hidup sama tidak gitu ya di luar makhluk hidup ya kalau virus itu tidak sebenarnya lemah virus itu hanya bisa menggandakan diri hanya bisa reproduksi kalau dia di sel yang tepat sel makhluk hidup ya kalau sel yang sudah mati juga dia nggak bisa oh kalau di tempat mati berarti virus nggak hidup ya hidupnya hanya untuk di makhluk hidup ya kalau bakteri tidak kalau bakteri bisa bisa ada yang bisa bereproduksi di air di tanah di mana bisa dia oh berarti kalau virus nggak bisa di air ya kalau virus nggak bisa hidup di air ya Oh makanya kita cuci tangan ya jadi dia punya di tempat misalnya kayak covid nih ya katanya di udara bisa hidup tapi beberapa jam saja paling lama tapi ketika beberapa jam itu dia belum mati dia masuk ke belut orang atau ke maka orang atau ke hidung orang yang ada cairannya kemudian dia masuk sel yang berhasil berikatan dengan tel yang cocok nah itu yang bahaya oh gitu ya kalau dia lihat udara dimana di tangan atau di tempat mati saja tidak di tidak apa tidak di apa-apakan ya dengan sendirinya dia akan hilang sebenarnya untuk jangka waktu tertentu tapi kalau dia belum hancur terus kita berada sudah kita masukkan ke mulut ke mata ke mana nah itu yang berbahaya terus ini nih ada lagi nih kalau bakteri itu denger denger tuh ya ada bakteri menguntungkan sama bakteri merugikan nah kalau virus nih ya ada yang menguntungkan nggak Kak ada 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 ya virus menguntungkan yang terkenal itu namanya bakteriofage atau bakteri pemakan eh virus pemakan bakteri yang mungkin adik-adik SMA nanti mempelajari ya bentuknya lucu kayak huruf T tapi kakinya banyak kayak laba-laba ya itu tuh banyak digunakan untuk menginfeksi bakteri supaya si bakteri itu menghasilkan zat-zat yang kita inginkan karena si otak pabriknya itu sudah kita bajak tuh lewat virus kan virus itu kerjanya ya Kak Ita ya dia tuh kan mempunyai materi inti sel tuh dia tuh tujuan masuk ke sel hidup itu cuma berkembang dia jadi apa membuat ulang dirinya gitu menggandakan dirinya tapi kalau kita manfaatkan si DNA virus itu kisah bisa bakteriofage itu misalnya kita bisa sisipkan pesan rahasia nanti dia masuk ke bakteri yang kita inginkan si bakteri itu kemudian menghasilkan virus yang baru kan ada pesan rahasianya itu nasib pesan rahasianya itu kemudian dikode menjadi protein yang kita inginkan gitu disetel oleh si bakteri itu yang sudah dibacak oleh virus itu jadi zat yang menghasilkan zat yang kita inginkan gitu itu salah satu manfaat dari virus yang pertama yang sudah banyak digunakan itu bakteriofage namanya oh jadi sama ya bakteri maupun virus itu ada yang menguntungkan ada yang merugikan buat kita ya kalau 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 ini kalau virus cinta itu menguntungkan atau merugikan kak beda ya itu virus cinta ada juga ya kak oke deh terus nih banyak juga yang nanya nih di buku-buku pelajaran tuh ya kalau ngapalin kita virus tuh bentuknya kayak lampu ada kakinya gitu apa semua virus bentuknya kayak gitu ya kalau kita bayangkan atau beda-beda nih kalau virus corona kan di di media-media tuh kan kelihatannya kayak rambutan gitu apa gondrom gitu ya aneh ya itu itu sebenarnya gimana sih kak yang seperti lampu terus kakinya bayang itu si bakteriofage itu virus pemakan bakteri itu itu yang paling sering dijadikan contoh karena yang paling banyak sudah dimanfaatkan kalau bentuknya virus sendiri macam-macam memang misalnya virus ya suka bikin kuning-kuning daun itu ya terutama di daun tembakau itu panjang ya misalnya silinder kemudian virus flu virus ais gitu biasanya bulat bahkan kalau virus flu itu seperti covid itu itu dia punya mahkota ya duwi-duwi kayak utak itu namanya spikes itu duri-duri itu tempat dia melempel di di sel melalui hidup tasarannya itu kemudian ada yang lagi banyak adenovirus itu kemudian ada yang bentuknya mantang apa Ed. bentuknya gimana kak ya bentuknya yang terakhir Tadi motherfucker Pagi 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 yang tadi sekatai kayak kayak seperti langnu Jadi sebenarnya bentuk virus itu Gak cuma yang kayak di buku-buku itu ya Tapi banyak ya Sebenarnya bentuknya ya Nanti di buku SMA setahun saya Akan dipajari itu Untuk bentuk virus Kalau virus tadi udah mati Udah ya udah dijawab Terus gimana sih caranya Oh ini Kalau virus nih sudah masuk tubuh Terus dikasih obat ya Biasanya ya Itu bisa mati gak sih virus Kalau kita udah kena virus tuh Si virusnya bisa mati gak sih Kalau udah masuk ke dalam tubuh Makhluk hidup Virus itu Kan bukan makhluk hidup Bukan makhluk mati ya Dia tuh Dijinakannya itu dengan Dihambat Rupi klasinya Jadi dia dihambat Ketika dia mau menggandakan diri Nah itu proses itu yang dihambat Oleh obat Atau Kalau itu oleh obat ya Tapi kalau oleh Antibody kita itu Darah putih itu Terutama Itu Atau Antibody yang ada di Apa Cairan darah kita Itu bisa diracun itu Virusnya bisa dihancurkan Atau dimakan ya Oh gitu ya Itu hanya Dilakukan oleh tubuh kita sendiri Kalau obat itu Belum bisa Obat itu paling Mencari zat kimia Yang bisa menghambat Virus itu Menggandakan diri Itu aja Jadi kalau obat Menghambat Kalau daya tahan tubuh kita Antibody kita malah bisa menghacurkan dia Oh bagus juga ya Jadi Kalau tubuh kita kuat Gak usah pakai obat juga Bisa sembuh sendiri Antibody kita kuat Jadi Ada kemungkinan Kalau antibody kita kuat Dia gak akan kambuh lagi ya Si virusnya Bahkan mati ya Itu makanya ada vaksin Apa tuh Kebunannya memang Atau bakal kita Cara Cara Kerja vaksin Untuk bakteri Atau untuk vipus Ya coba Coba gimana tuh Kayaknya Para lover disini Juga penasaran Ya Vaksin itu kan Zat Yang diambil dari tubuh Bakteri Atau virus Yang Membuat penyakit ya Kemudian Tapi dilemahkan dulu Zat-zat aktifnya tuh Di Lemahkan kalau Orang mati Senjatanya dilucuti dulu ya Jadi masukkan Kedalam tubuh kita Ada yang masih Menyebabkan Demam ya Karena itu kan Makhluk asing ya Dalam tubuh kita itu Langsung menyebabkan Tubuh kita bereaksi Itu antibody kita Oh ini Makhluk asing Makhluk asing Bikin masukan Bikin masukan gitu ya Itu ada yang sampai Bikin demam Yang tidak Nah setelah itu Karena dia tidak Pura-pura senjata Kan gampang saja kan Dimusnahkan ya Tapi tubuh kita itu Sudah punya Temori Nanti nih Kalau ada model-model Penyusup kayak Ini lagi Kita udah siap Jadi ketika Dia memperpunyak diri Tepun lagi kuat Wah ini Yang puluh itu Terus yang puluh itu Oh ini nih Begini Cara menungkusnya Begini Nah gitu Oh jadi Kita juga Misalnya ada demam Itu dulu ya Memperlajar Ini Karena Antibody kita harus Belajar dulu ya Gimana Wah kurang jelas ya Suaranya Jadi kalau udah ada vaksin Kita udah siap dulu Tapi kalau kita Beri kasih vaksin Nanti kita lagi Belajar Belajar Mengusnahkan Berarti dengan vaksin Kita Ini ya Mempersiapkan pasukan Buat ngelawan Itu tuh Kalau ada virus Sama bakteri Masuk ya Oke deh Bikin replikasinya Gitu ya Oke jadi Kalau bisa disimpulkan Bakteri sama virus Mirip-mirip Kecil-kecil Hanya lebih kecil Virus Kemudian Bakteri sama virus Yang satu Bakteri itu Makhluk hidup Jelas-jelas Makhluk hidup Tadi ya Kadanti ya Kalau virus itu Antara makhluk hidup Sama enggak Gitu ya Dia hidup Kalau sudah Nempel di makhluk hidup Gitu ya Kadanti ya Ya Dia Menunjukkan Jadi hidup Terutama Reperotif Kalau di Masuk ke Makhluk hidup Yang Cocok Sekarang nih Tip and trick Dari Kadanti Supaya kita jauh-jauh Dari virus Sama bakteri Gimana caranya Ya Virus itu Karena Virus dan bakteri Biasanya Menyebarnya Macem-macem Bisa Bisa Lewat Udara Dari kita bicara Kita batuk Kita bersin Itu kan Kalau Pakai kamera Khusus itu kan Banyak sekali Yang keluar dari mulut Orang yang Terutama bersin Dan batuk Dari bicara saja Sudah ada yang keluar Itu Bisa Memindahkan Bakteri Atau virus Ke Orang yang Ada di Senarnya Jadi Jaga Diri dari Udara kotor Yang memakai masker Di masa-masa sekarang ini Kemudian Dari Tangan kita Begas memegang Apa Yang kotor-kotor Ada sisa virus Di situ Ada bakteri Yang Lagi tidur Di situ Dorman Kalau bakteri itu Lebih bahaya Karena dia Relatif lebih tahan Di dunia luar Dia bisa membentuk Selubung khusus Nah itu Kita pegang lapal Kemudian Kita Pegang mulut Pegang makan Ini dari Cairan Darah Misalnya Makanya Kalau habis Memegang daging mentah Misalnya Atau telur Di kulit telur Itu Menyebab tipis Karena Keluarnya kotoran ayam Dia harus cuci tangan Pake sabun Seperti itu Jadi mudah-mudahan Ada pandemi ini Bisa membuat Kita Bewaspada Dari segala penyakit Disebabkan virus Dan bakteri Jadi itu ya Tips Nah para lovers Bincang sains ini Para lover Bincang sains ini Kita udah denger ya Tips and trick Dari K.E.K. Danti Itu Gimana caranya Kita jauh-jauh Dari yang namanya Virus sama bakteri Kita harus rajin Cuci tangan Halo Satu lagi Gak apa-apa Virus itu ada yang lewat Hewan juga Misalnya nyamuk ya Demam berdarah itu Akibat virus juga Nah karena kita Tidak bisa Mengendalikan nyamuk Yang menggigit Mana Yang harus dihindari adalah Tempat-tempat nyamuknya juga Gitu Kemudian Sumber-sumber Terun nyamuk Sumber Nyamuk Tembuki Yang seperti itu Jadi kita harus jaga Supaya bersih ya Tempat-tempat juga bersih ya K.E.K. ya Jadi Begitu Kata K.E.K. Danti Kita ingat-ingat deh Tip and tricknya Kita ingat-ingat deh Tadi Apa itu sih Virus itu ya Kalau kita udah tahu Virus seperti apa Bakteri bagaimana Terus kita Coba deh Tip and trick Yang dari K.E.K. tadi ya Menjaga Pola hidup kita Supaya sehat ya K.E.K. ya Supaya bersih Gitu ya Nah Ini nih Mengingat Kita ngebahas tentang Virus Virus juga kan Dipelajari tuh Di SMA ya Nah jadi Para lovers Yang disini Pendengar bincang sains Yang dari Kalangan Siswa Harus semangat Buat belajar ya K.E.K. ya Karena bakal berguna ya Bakal berguna ya K.E.K. ya Kalau kita belajar tuh Ya tuh Dengerin K.E.K. nanti Walaupun Cita-cita Para lovers Yang SMA ini Atau SMP Atau Jenjangnya apapun Kalaupun Gak jadi Scientist Juga harus tahu ya K.E.K. ya Meskipun dia Para pakar ekonomi Harus tahu ya Betul Nah oke deh Nah sekarang nih Oke nih ya Ada yang kurang gak K.E.K. ada yang mau disampaikan lagi gak Ya mudah-mudahan Nanti Terutama buat yang Akan belajar virus Atau Sedang belajar virus Belajarnya dengan semangat Untuk Mengambil manfaatnya ya Jadi tahu Bagaimana cara Menghindari penyakit Karena virus Bakteri juga Terus tapi bagaimana juga Memanfaatkannya Dan mungkin Ada yang Memupuk kita-cita Untuk menjadi Ah Oke Mantap betul Terima kasih nih K.E.K. ya Udah ganggu waktunya Semoga Ilmu yang Semoga Semoga ilmu yang K.E.K. sharekan disini Bisa manfaatlah Buat para pendengar ya Semuanya disini Oke Terima kasih ya K.E.K. ya Terima kasih sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye K.E.K. 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 Warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Oke Para lovers Begitulah hasil perbincangan kita Dengan K.E.K. Danti ya Bahwa kita ini Harus Menjaga pola hidup kita sekarang Yaitu Kita ini Harus Menjaga kesehatan Dengan Berolahraga Makan sehat Istirahat yang cukup Jangan sampai deh Kita dideketin Sama yang namanya Virus atau bakteri Yang merugikan ya Kalau yang Menguntungkan sih Gak apa-apa Oke Semoga ini sangat Bermanfaat Bagi para pendengar Bincang sains ya Semoga Pandemi COVID-19 ini Juga segera selesai Dan teratasi Mari kita Menjaga Kesehatan Dan salam sehat Untuk semua Dan tetap semangat Baik Selamat jumpa lagi Di episode selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax